Huyang Sisan mengangkat kepalanya dan meraung. Aura sunyi di tubuhnya terus berkumpul, dan hukum alam berkumpul bersama untuk membentuk pedang tak tertandingi yang dipegangnya di tangannya. Memotong. Dia menebas lebih dari 30 kali, menghancurkan langit dan bumi. Kekosongan runtuh tanpa suara. Pagoda abadi tersembunyi yang ilusif berbenturan sekali lagi. Pagoda abadi tersembunyi bergetar hebat seolah-olah akan hancur kapan saja. Ekspresi Lin Suan berubah. Pagoda abadi tersembunyi begitu kuat sehingga tidak pernah gagal. Namun sekarang, pagoda itu menunjukkan tanda-tanda akan runtuh di bawah pedang panjang Lin Suan. Seberapa kuatkah dia? Huff. Lin Suan mendengus dingin. Roh pedang naga agung di tubuhnya diaktifkan, memancarkan ki pedang yang mengerikan. Pagoda abadi tersembunyi yang ilusif menjadi lebih padat. Tidak hanya itu, langit di empat arah lainnya hancur, dan tiga pagoda penguburan abadi lainnya muncul. Pagoda menekan Huang Si San bersama-sama. Orang-orang di sekitarnya sangat ketakutan hingga hampir mengompol. Cara ini terlalu kuat. Kemampuan ilahi Lin Woody ini terlalu mengerikan. Empat pagoda abadi tersembunyi. Bahkan kelopak mata Jin Po Tian berkedut. Akan sulit baginya untuk melarikan diri. Ini pasti keterampilan terkuat Lin Suan. Huang Cui Tian menebak. Kalau tidak, dia tidak akan berani mempercayainya. Kelan bulan baru, Lei Sen Cheng, dan orang-orang kota iblis menggertakkan gigi mereka. Empat pagoda abadi tersembunyi yang ilusif itu turun dengan cepat. Bahkan Huang Si San yang kuat pun gemetar. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Seekor semut di matanya ternyata memiliki kemampuan seperti itu. Itu benar-benar di luar dugaannya. Kamu kuat, tapi aku tidak akan kalah. Dengan suara gemuruh, tubuhnya tiba-tiba membesar, berubah menjadi raksasa yang mampu menopang langit dan bumi. Raksasa ini terlalu aneh. Ada banyak rantai di tubuhnya, seolah-olah dia terkunci di kehampaan. Namun, dia masih bisa bergerak. Dia menepukkan telapak tangannya yang sebesar langit dan mengirim salah satu pagoda abadi tersembunyi terbang. Pada saat yang sama, ia terus menyerang. Inilah kekuatan desolation. Iblis wanita itu menjerit. Ekspresi mocha serius. Bagaimana mungkin ada kekuatan seperti itu di dunia? Huang Si San ini benar-benar menakutkan. Setelah tabrakan hebat, raksasa itu mengirim keempat pagoda kehancuran terbang. Namun, dia tidak merasa baik-baik saja. Banyak retakan muncul di tubuhnya, seolah-olah tubuhnya akan hancur. Namun, pada akhirnya dia tidak hancur. Tubuhnya menyusut dan kembali normal. Dia menatap Lin Suan. Trik apa lagi yang kamu miliki? Jika tidak, aku akan mengambil nyawamu. Kamu sangat kuat dan layak mendapatkan kekuatan penuhku. Mata Lin Suan bersinar dengan cahaya yang tegas. Dia merasakan darahnya mendidih. Sudah lama sejak terakhir kali dia bertarung. Dia tidak akan menahan diri. Dia akan mengerahkan seluruh kekuatan dan kemampuan ilahinya secara maksimal. Jin Po Tian tidak percaya kalau orang ini sedang membual. Orang-orang di Thunder City menyeringai. Namun, Dark Red Divine Dragon menghirup udara dingin. Sial, ini juga maniak pertempuran. Mereka juga tahu. Mereka tahu seberapa kuat Lin Suan. Jika dia harus bertarung untuk bertarung. Orang-orang ini mungkin akan tercengang. Dia menyilangkan lengannya dan kekuatan tak terbatas berkumpul di depannya lagi. Kali ini, sebuah kuali besar terbentuk. Kuali pola naga muncul, membawa serta kekuatan yang mengejutkan. Semua orang tercengang. Kekuatan macam apa ini? Mengapa rasanya tidak lebih lemah dari pagoda abadi tersembunyi? Kekuatan macam apa yang dimiliki anak ini? Aneh sekali. Mereka tidak tahu bahwa roh pedang naga agung dapat mengubah segalanya. Setelah Lin Suan menciptakan kuali pola naga, dia meraihnya dan melemparkannya ke depan. Ini adalah sesuatu yang bahkan lebih menakutkan daripada gunung kuno. Kekosongan tidak dapat menahannya dalam sekejap. Ledakan. Huang Sisan terlempar dan menabrak gunung serta sungai yang tak terhitung jumlahnya. Lin Suan menghentakkan kakinya dan melompat seperti kera raksasa. Kuali pola naga di tangannya terus menyerang. Huang Sisan kalah. Dia tidak bisa melawan sama sekali. Tidak mungkin. Huang Sisan tertekan. Mata semua orang hampir melotot. Meskipun itu hanya klon, siapakah yang bisa menghentikannya? Tetapi Lin Suan melakukannya. Ah. Huang Sisan meraung marah. Dia ingin melawan, tetapi aura Lin Suan terlalu kuat. Tubuh sucinya diaktifkan sepenuhnya, dan tato kilin hitam menutupi tubuhnya. Kuali pola naga di tangannya sangat berat. Kedua naga itu tampak hidup kembali, dan mereka dapat menghancurkan langit dan bumi. Ledakan. Tabrakan hebat lainnya terjadi. Huang Sisan terpental dan menghantam tanah begitu dalam hingga dasarnya tidak terlihat. Semua orang mati rasa. Mereka ingin melihat bagaimana keadaan Huang Sisan. Namun, pupil mata Lin Suan mengecil. Tidak bagus. Dia bergerak ke samping dan pada saat yang sama, berbalik dan menyerang. Di belakangnya, aura dingin yang menggigit menghantamnya dan membuatnya terlempar. Dia memuntahkan darah, mengotori kuali pola naga menjadi merah. Dia berbalik dan melihat Huang Sisan berubah menjadi aliran cahaya, menyerbu ke arahnya. Pergilah ke neraka, bocah nakal. Rambut Huang Sisan acak-acakan, dan tubuhnya dikelilingi cahaya. Dia seperti Raja Iblis, penuh dengan niat membunuh. Jelas saja, kekalahan yang dialaminya barusan telah membuatnya mengamuk. Beberapa orang takut Lin Woody terluka. Orang-orang dari kota Iblis dan kota Dewa Petir mencibir. Benar sekali. Bagaimana mungkin Lin Woody mengalahkan Huang Sisan? Benar. Hanya satu klonnya saja yang bisa membunuhnya. Nak, itu tidak berguna. Meskipun kemampuan ilahimu kuat, kau tidak bisa membunuhku. Tapi aku, di sisi lain, dapat mengambil nyawamu. Huang Sisan memancarkan cahaya dingin yang menusuk dan berubah menjadi dua bilah. Serangannya sangat tajam. Teknik ini dapat disebut sebagai senjata ilahi. Tubuh Lin Suan gemetar, dan darahnya mendidih. Berdengung. Serangan lain. Kuali pola naga hancur oleh dua bilah pedang. Lin Suan mundur. Rambut hitamnya berkibar tertiup angin, dan tubuhnya berubah menjadi sinarki pedang yang berenang di sekelilingnya. Pedang. Dengan suara gemuruh, jiwa pedang naga mengeluarkan raungan naga yang keras. Ribuan sinarki pedang keluar dari tubuh Lin Suan. Mereka bergerak antara langit dan bumi, berubah menjadi lautan pedang. Dengan lambayan tangannya, langit yang penuh dengan kipedang menebas ke depan, menenggelamkan huang sisan. Sial, dia terlalu kejam. Setiap pedang dapat membunuh seorang sage. Dengan begitu banyak kipedang yang menyerang pada saat yang sama, semua orang terkejut. Lin Woody ini sungguh terlalu kuat. Mungkinkah dia benar-benar memiliki persona seorang kaisar agung muda? Sialan, siapa yang bisa menekan orang seperti itu? Pada saat ini, para ahli terkejut. Orang-orang di kota suci terkesiap. Mungkin hanya murid utama mereka, para jenius yang tak tertandingi, yang bisa menekan Lin Woody. Mengaum. Di depan mereka, terdengar suara gemuruh, dan tanah berguncang. Langit yang penuh dengan kipedang terkoyak, dan sesosok tubuh melesat keluar. Nak, kau membuatku marah. Aku akan mencabik-cabikmu. Pada saat ini, sinar pedang ki yang tak terhitung jumlahnya muncul di tubuh huang sisan. Itu luar biasa dingin, dan berubah menjadi aliran deras. Ia bertarung melawan langit yang penuh dengan kipedang. 3822. Orang ini terlalu kuat. Seru naga ilahi kegelapan. Dia belum pernah melihat orang yang bisa melawan Lin Suan sedemikian rupa. Orang ini terlalu kuat. Naga merah telah mengikuti Lin Suan sepanjang jalan. Dia tahu bahwa Lin Suan memiliki banyak musuh yang kuat. Namun, masing-masing dari mereka sangat hebat. Misalnya, Grid Demon dan Yan nantian memiliki latar belakang yang kuat. Yang seorang merupakan musuh Bebu Yutan, dan satunya lagi merupakan penerus seorang Kaisar Agung. Itulah sebabnya dia mampu melawan Lin Suan hingga terhenti. Tapi sekarang, Lin Suan mampu melakukan hal yang sama hanya dengan klon. Ini sungguh tidak dapat dipercaya. Apakah ini kekuatanmu yang sebenarnya menarik? Jangan mengecewakanku. Sebaiknya kamu tidak mengecewakanku. Lin Suan mencibir. Semua orang tercengang. Apakah Lin Woody hanya mempermainkan Lin Suan? Jika memang begitu, itu terlalu menakutkan. Berhentilah berpura-pura. Aku akan membunuhmu sekarang. Langit dipenuhi cahaya pedang. Kedua lengan huang sisan melepaskan kekuatan ilahi, berubah menjadi dua pedang yang mengelilingi Lin Suan. Membunuh. Lin Suan meraung. Ia melesat ke langit dan beradu dengan dua pedang. Ledakan. Telinga semua orang hampir terkoyak. Pada saat berikutnya, sesosok tubuh terlempar. Di langit, hukum yang tak terhitung jumlahnya hancur. Retakan muncul di lengan huang sisan saat ia terhempas. Membunuh. Lin Suan melambaikan tangannya. Pedang ki yang tak berujung berubah menjadi naga, ki lin, burung phoenix, dan berbagai bentuk lainnya yang muncul di langit. Lin Suan tampaknya telah menciptakan dunia ki pedang yang menekan dari langit. Huang sisan ditekan lagi. Dan kali ini, lukanya lebih parah. Jika dia tidak menggunakan cahaya pedangnya untuk membela diri, tubuhnya akan tercabik-cabik. Orang-orang di sekitarnya tercengang. Pedang Lin Woody ternyata sangat kuat. Mereka belum pernah melihatnya sebelumnya. Mereka dulu mengira Lin Suan memiliki fisik yang kuat dan keterampilan yang hebat. Namun sekarang, mereka menghadapi musuh yang tangguh. Tampaknya mereka harus menemukan cara untuk bertahan melawan ki pedang Lin Suan. Saya tidak akan kalah. Lawanku satu-satunya adalah Fu Hongye. Desolate tertin meraung. Krune-rune mengerikan muncul di tubuhnya saat ia terbang ke langit. Mereka membentuk pusaran demi pusaran yang mengerikan, menyedot semua ki pedang. Dia membentuk segel dengan telapak tangannya dan menamparnya. Kemanapun ia lewat, semuanya layu, seolah telah berubah menjadi kehancuran. Ayat Alkitab tentang kehancuran besar. Seseorang berteriak kaget, dan ekspresi orang lain pun berubah. Ini adalah keterampilan pamungkas dari Great Desolation Mansion. Sekarang setelah dijalankan, itu benar-benar sangat dahsyat. Huang Shishan terlalu kuat. Iya, dia punya modal untuk menertawakan segalanya. Saya merasa bahwa dia adalah musuh yang sangat kuat dalam perjalanan untuk menjadi Kaisar Agung. Mendengar ini, semua orang mengangguk. Memang, jika seseorang ingin menapaki jalan Kaisar Agung, maka itu bukan lagi persaingan antargenerasi. Sebaliknya, seseorang harus bersaing dengan banyak ahli dari seluruh alam semesta. Ia bahkan harus bersaing dengan beberapa monster tua papan atas. Semua orang bisa menjadi Kaisar Agung. Tidak seorang pun akan tahu sampai saat-saat terakhir. Kekuatan yang ditunjukkan Huang Shishan telah membuat mereka putus asa. Membunuh. Huang Shishan meraung dan menyerang Lin Suan. Lin Suan juga menunjukkan berbagai kemampuan ilahi. Jiwa Pedang Naga Agung memanifestasikan semua hal, menyebabkan seluruh dunia hancur. Dalam sekejap, pertempuran hebat terjadi. Semua orang terkejut. Lin Woody ini sungguh aneh. Ya, dia benar-benar bisa melawan Kitab Suci Kehancuran Besar. Apa yang dia kembangkan? Dia baru saja memasuki Kota Suci. Mungkinkah dia telah menguasai kemampuan ilahi yang tak tertandingi sebelum memasuki Kota Suci? Orang-orang ini semua tercengang. Beberapa orang menatap Lin Suan dengan tatapan berapi-api. Lin Suan pasti memiliki beberapa rahasia yang menggetarkan surga. Tidak hanya itu, Lin Suan terbang ke langit dan berdiri di atas sembilan langit. Tubuhnya bersinar terang, dan pedang ki yang tak berujung berderak di sekelilingnya. Saat berenang di sekelilingnya, auranya menjadi semakin kuat. Lin Suan kemudian menyerbu turun dari sembilan langit. Ia terbang ke udara seperti seekor elang dan berubah menjadi garis-garis aura pedang berbentuk naga yang tak terhitung jumlahnya, menembus kekosongan di bawah. Setiap pedang ki terlalu dingin. Seperti pedang dewa yang tak tertandingi, menyala dan bersinar. Ledakan. 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 Huang Shishan dimusnahkan sekali lagi. Ketika energi pedang menghilang, cahaya di tubuh Huang Shishan meredup. Retakan muncul di tubuhnya. Nak, sungguh mengejutkan kau bisa memaksaku sampai sejauh ini. Huang Shishan sangat ganas. Aku akui kamu kuat. Kamu jelas termasuk generasi muda. Bagaimana mungkin Baren Tertin mengatakan hal seperti itu? Apakah dia mengenali kekuatan Lin Woody? Orang-orang di sekitarnya tercengang. Jin Po Tian tercengang. Ini adalah kehormatan yang tak tertandingi. Lei Shen Cheng dan orang-orang kota iblis menggertakkan gigi mereka. Mereka iri pada Huang Shishan. Kamu boleh bangga pada dirimu sendiri karena mampu bertarung melawan klonku sampai sejauh ini. Akan tetapi, mustahil bagimu untuk mengalahkanku, kecuali kakak seniormu ada di sini. Sekalipun Fu Hong ada di sini, dia mungkin tidak akan mampu mengalahkanku. Selain itu, jangan berpikir bahwa kamu adalah yang terbaik di antara teman-temanmu. Murid utama dari rumah besarku yang sunyi akan segera lahir. Pada saat itu, dia akan mengambil kepalamu atas namaku. Akankah lahir sang jenius tak tertandingi dari Great Desolate Mansion? Jimat kehancuran besar dan murid utama kota Ushuang. Apakah mirip dengan pertempuran antara Huang Shishan dan Fu Hongye 500 tahun yang lalu? Semua orang bersemangat. Jika memang begitu, mereka menantikannya. Siapakah murid utama kedua sekte yang akan melambung ke langit kali ini? Sementara semua orang masih linglung, Huang Shishan berbalik dan berjalan menuju Aola Utama. Sepertinya dia tidak ingin bertarung dengan Lin Suan lagi. Lin Suan mencibir. Apakah kau mencoba menjauhkanku? Apakah anda mencoba melarikan diri tanpa perlawanan? Apakah menurutmu kamu bisa berdiri dan pergi sesuka hatimu? Apakah menurutmu kamu satu-satunya yang memegang kendali di dunia ini? Karena kita akan bertarung, mari bertarung sampai akhir. Sial, Lin Woody masih belum menyerah. Dia terlalu sombong. Dia sudah keterlaluan. Beberapa orang mencibir. Bahkan para ahli istana setan langit menggelengkan kepala. Mereka berpikir bahwa Lin Suan seharusnya tidak mencoba bertarung lagi. Benar saja, Huang Shishan tiba-tiba berbalik. Matanya bersinar dengan cahaya yang menakutkan. Bocah, kamu mau mati. Aku tidak ingin bertarung sekarang karena menurutku kau adalah lawan yang tangguh. Aku akan menyerahkanmu pada murid utama dari Grid Desolate Mansion. Mungkinkah Anda ingin dibunuh sekarang juga? Apakah kau pikir kau bisa membunuhku? Dengan kepribadianmu, kau tidak akan ragu untuk membunuhku. Lin Suan mencibir. Kau memaksaku untuk berlutut dan bersujud padamu. Kau bahkan ingin membunuhku. Sekarang, kau pergi di tengah pertarungan. Apa maksudnya ini? Kenapa kau tidak berlutut dan bersujud padaku juga? Atau aku akan membunuh kloninganmu? Kalau tidak, aku akan melawanmu sampai mati. Perkataan Lin Suan terlalu mengejutkan. Orang-orang di sekitarnya ingin berlutut. Siapa yang berani memperlakukan Huang Shishan seperti ini? Memang, itu adalah pertarungan yang tidak adil. Huang Shishan memandang rendah semua orang. Penonton tidak terlalu mempermasalahkannya karena Huang Shishan terlalu kuat. Namun, Lin Suan masih belum yakin. 3823 Huang Shishan sangat marah. Kau mencari kematian. Dia meraung marah dan menggunakan kitab suci kehancuran besar sekali lagi. Pada saat yang sama, suara dengusan dingin terdengar dari Aula Utama. Kemudian, seberkas cahaya terbang keluar. Itu berubah menjadi senjata dan dipegang di tangannya. Tombak langit tandus. Huang Shishan benar-benar marah. Jelas, tubuh aslinya telah memberinya senjata. Baren Sky Halbert adalah senjata suci mengerikan dari kediaman pangeran pertama. Itu diberikan kepada Huang Shishan. Apakah dia akhirnya menggunakannya? Tampaknya Baren Sky Halbert ingin segera mengakhiri pertempuran. Berdengung. Baren Sky Halbert bergetar dan kehampaan pun hancur. Aura pembunuh yang mengerikan menyapu sembilan langit. Pada saat itu, wajah para jenius berubah. Bahkan para tetua istana iblis surgawi tampak serius. Itu adalah senjata mengerikan yang terkenal di batas astral kedua. Itu telah ternoda oleh darah para ahli yang tak terhitung jumlahnya. Apakah akan ternoda dengan darah Lin Woody lagi? Mati. Dengan suara gemuruh, Baren Sky Halbert berubah menjadi aliran deras dan menebas ke bawah. Mencoba membelah Lin Suan menjadi dua. Oh tidak, Lin Woody dalam bahaya. Mereka mungkin terbelah dua, atau bahkan dibunuh. Semua orang berseru. Naga Dewa Merah Tua dan iblis Dewa Utara juga merasa gugup karena ancaman senjata ini terhadap mereka terlalu besar. Berdengung. Lin Suan meraung dan melingkarkan lengannya di sekitar Baren Sky Halbert. Baren Sky Halbert melayang di tangannya. Tidak mungkin, Lin Suan menangkapnya dengan tangannya. Apakah dia akan mengambil senjata suci itu dengan tangan kosong? Terlebih lagi, itu adalah senjata yang tak tertandingi seperti Baren Sky Halbert. Semua orang tercengang. Huang Si San juga tercengang. Bagaimana lawannya bisa menangkis serangannya? Apakah ini lelucon? Pergi ke neraka. Dia mengerahkan kekuatan pada Baren Sky Halbert dan mengayunkannya ke bawah tanpa ampun. Seolah-olah seekor binatang buas yang tak tertandingi telah hidup kembali. Aura yang dipancarkannya membuat bulu kuduk semua orang merinding. Lin Suan melambaikan tangannya dan menggunakan transposisi bintang untuk melemparkan tandus langit berapi-api. Pada saat yang sama, dia cepat-cepat mundur. Alasannya adalah karena aura mengerikan di desolate Sky Halbert telah terbelah, menghancurkan sebagian kekosongan menjadi ketiadaan dan menghindari serangan itu. Pada saat yang sama, pedang kehendak meletus dengan aura yang tak tertandingi. Suara tabrakan itu terdengar intens di kehampaan. Huff! Tidak ada gunanya. Kau tidak bisa menghalangi desolate Sky Pinted Halbert milikku. Suara dingin si Sun terdengar. Keduanya telah bertukar lebih dari seratus gerakan, menyebabkan langit dan bumi hancur. Baren Sky Halbert tidak terpengaruh sama sekali, dan unparalelet SWAT juga memancarkan cahaya dingin yang menyengat. Lin Suan mencibir. Siapa bilang aku akan berurusan dengan Baren Heaven Pinted Halbert? Aku hanya perlu membunuh klon milikmu ini. Saat mengucapkan hal itu, pedang tak tertandingi mengeluarkan suara yang menusuk. Ki pedang yang menyelaukan meledak, berubah menjadi 48 ribu garis cahaya pedang. Enyah! Huang Si Sun meraung. Tombak langit tandusnya berubah menjadi kincir angin dan menghalangi sebagian besar cahaya pedang. Tidak ada gunanya. Dengan artefak suci ini, bahkan klon milikku dapat membunuh kalian semua. Pada saat ini, Huang Si Sun penuh percaya diri. Benarkah? Lin Suan mencibir. Tiba-tiba, dia mengaktifkan transposisi bintang, teknik rahasia dari teknik rahasia tak tertandingi. Kekuatannya meningkat lima kali lipat dalam sekejap. Transposisi stelar dapat mengalihkan semua energi. Pada saat ini, ia menggunakan semua energinya pada baren Sky Pinted Halbert. Tombak lukis langit tandus bergetar hebat dan berbalik, memotong separuh tubuh klon itu. Huang Si Sun ketakutan setengah mati. Dia tidak mengerti mengapa senjatanya menyerangnya. Karena terburu-buru, dia hanya bisa menghindar. Namun, salah satu lengannya tetap terputus. Huang Si Sun terluka. Itu tidak mungkin. Bagaimana dia melakukannya? Semua orang terkejut. Mata Huang Si Sun dipenuhi dengan niat membunuh. Beraninya kau menggunakan cara yang begitu hina. Dia terlalu terkejut. Huff. Lin Suan mencibir. Ini adalah kekuatan super yang tak tertandingi. Anda hanya tidak memahaminya. Saat dia berbicara, cahaya pedang di tangannya menjadi lebih tajam. Pada saat yang sama, dia mengaktifkan teknik matanya dan terus-menerus menyerang jiwa klon tersebut. Klon itu sudah terluka. Sekarang salah satu lengannya terputus. Bisa dikatakan vitalitasnya sangat rusak. Cahaya pada klon itu sudah sangat redup. Tidak lama lagi ia akan menghilang. Para ahli istana iblis terkejut dan diam-diam memperhatikan. Keempat pelindung itu juga terkejut. Ini bukan klon biasa. Ini pasti klon Huang Si Sun yang telah dibudidayakannya selama ratusan tahun. Jika klon itu terbunuh, itu akan berdampak besar pada gunung, bahkan mungkin melukai tubuh Huang Si Sun. Lagipula, ratusan tahun budidaya akan sia-sia. Mereka bertanya-tanya apakah anak ini dapat melakukannya. Besiaplah untuk menyerang. Huang Si Sun mungkin akan menjadi gila. Kita harus menghentikannya. Kita tidak perlu melakukannya. Biarkan para tetua lainnya yang melakukannya. Keempat pelindung itu berdiskusi dengan suara pelan. Meskipun Huang Si Sun kuat, mereka tidak terlalu memikirkannya. Bagaimanapun, orang-orang ini adalah monster tua yang telah hidup selama ribuan tahun. Mereka dapat dikatakan sebagai fosil hidup. Benar saja, keempat fosil hidup itu benar. Klon Huang Si Sun semakin melemah. Pada akhirnya, klon itu dipotong dua kali oleh pedang Lin Suan. Dua luka pedang muncul di tubuhnya. Tubuhnya hampir terpotong menjadi dua. Orang-orang di sekitar semuanya terkejut. Mereka tidak menduga hasil seperti itu. Awalnya mereka mengira Lin Suan akan dikalahkan setelah Desolate Heaven Halbert muncul. Bahkan ada kemungkinan dia akan dibunuh. Siapa sangka Lin Suan akan menjadi lebih kuat seiring berjalannya pertempuran. Dia tidak berhasil melukai Huang Si Sun sebelumnya, tetapi malah menyerang di saat-saat terakhir. Hal ini menyebabkan Huang Si Sun terluka parah. Ledakan. Lin Suan memanfaatkan kesempatan itu dan menggunakan transposisi bintang untuk mengubah arah Desolate Heaven Halbert. Pada saat yang sama, dia menghunus pedangnya. Pedang tak tertandingi melesat keluar dan beradu dengan Desolate Heaven Halbert. Saya tidak akan kalah. Semut, matilah demi aku. Huang Si Sun meraung. Namun, Lin Suan terlalu mendominasi saat ini. Setiap gerakan yang dilakukannya mirip dengan naga sungguhan. Pada akhirnya, ia berhasil menghancurkan Huang Si Sun menjadi berkeping-keping hanya dengan satu pukulan. Aduh. Klon Huang Si Sun meraung dengan gila, mencoba menyembuhkan dirinya sendiri. Namun, pukulan Lin Suan menghujaninya seperti tetesan air hujan. Ia berubah menjadi gambar seribu naga dan terbang menuju Klon Huang Si Sun, menghancurkannya hingga berkeping-keping. Berengsek. Beraninya kau. Kau sedang mencari kematian. Orang di istana tidak dapat menahannya lagi. Dia meraung, menyebabkan sembilan langit dan sepuluh daratan bergetar. Retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul pada gambar seribu naga dan meledak. Lin Suan terlempar karena kekuatan ledakan itu. Dia memanggil kuali pola naga di depannya untuk memblokir gelombang kejut. Banyak jenius di sekitarnya memuntahkan darah. Wajah mereka dipenuhi ketakutan. Oh tidak, tubuh asli Huang Si Sun pasti telah bergerak. Benar saja, mereka melihat sesosok berjalan keluar dari istana. Dengan satu langkah, dia muncul di depan mereka dan menghancurkan gambar seribu naga. Pria itu tinggi dan tegap. Penampilannya persis seperti Klon Huang Si Sun, tetapi auranya bahkan lebih mengerikan. Itu pasti aura dari orang suci kecil. Seperti Dewa Iblis, dia berdiri di kehampaan dan menatap Lin Suan. Lin Suan merasaki dan darahnya akan membeku. Itu bukan perasaan yang baik. 3824 Dia meraung, dan jiwa pedang naga agung mulai beredar dalam tubuhnya. Pada saat yang sama, dia menatap Huang Si Sun tanpa rasa takut. Berani sekali kau membunuh kloninganku. Berani sekali kau. Huang Si Sun mendengus dingin. Suaranya seperti ribuan guntur, membuat jantung orang-orang berdebar kencang. Lin Suan tidak takut pada Huang Si Sun karena dia ingin membunuhnya. Dia menatap Huang Si Sun dan berkata dengan dingin. Apa, kau tidak yakin? Kau bisa melawanku dengan tubuh aslimu. Tekan kultifasimu dan lawan aku di level yang sama. Aku bisa membunuhmu seperti anjing. Kau pikir kau bisa membunuhku. Huang Si Sun melangkah maju, dan sembilan langit dan sepuluh bumi retak. Pada saat ini, rambut semua orang berdiri tegak. Orang-orang dari kota Dewa Petir, kota Iblis, dan bahkan para ahli dari suku gagak emas gemetar. Mereka merasa harus berlutut dan menyembah Huang Si Sun. Kekuatan macam apa ini? Kehendak seorang sein kecil dapat menghancurkan segalanya. Lin Woody mungkin tidak akan mampu menahannya. Mungkin dia akan mengambil inisiatif untuk berlutut. Beberapa orang terkejut. Lin Suan. Dia merasakan kemauan yang kuat. Seolah-olah ingin membuatnya melayang. Huh. Raungan naga keluar dari tubuhnya, dan aura yang meledak cukup untuk menghancurkan langit dan bumi. Tubuhnya tegak lurus seperti lembing. Kamu terlalu naif untuk berpikir bahwa kamu bisa membuat hal-hal sulit bagiku hanya dengan kemauan seorang santo kecil. Lawan aku kalau kau punya nyali. Pergilah kalau tidak. Aku akan memenuhi keinginanmu. Huang Si Sun berkata dengan dingin, dan hukum di tubuhnya menyebar. Sepertinya dia ingin menekan kultivasinya dan melawan Lin Suan sampai mati. Namun, pada saat ini, beberapa tetua istana iblis terbang dari jauh. Mereka meminta mereka berdua untuk berhenti. Mengapa kedua tuan muda itu begitu marah? Sementara penyihir itu mencoba membujuk Lin Suan, dua tetua istana iblis lainnya mulai berbicara dengan Huang Si Sun melalui transmisi suara. Tidak seorang pun tahu apa yang mereka janjikan. Mata Huang Si Sun berbinar saat mendengarnya. Dia menatap Lin Suan. Nak, kau beruntung. Aku akan mengampuni nyawamu kali ini. Namun, aku tidak akan membiarkanmu lolos karena telah membunuh kloninganku. Dalam beberapa bulan, bintang takdir surgawi akan terbuka. Pada saat itu, murid utama dari rumah besar yang sunyi akan membawa perintahku untuk memenggal kepalamu. Nikmatilah beberapa bulan terakhir hidup Anda. Huang Si Sun berbalik dan pergi, menghilang dari pandangan semua orang dengan desolate heaven halbert miliknya. Raja iblis akhirnya pergi. Banyak jenius yang menghela napas lega. Tekanan dari pihak lain terlalu besar. Pada saat yang sama, mereka menduga bahwa jika berita ini menyebar, akan mengejutkan banyak orang. Lin Suan benar-benar berhasil membunuh salah satu klon desolate tertin. Ini benar-benar luar biasa. Beberapa orang mencibir, Lin Woody tidak akan hidup lama. Benar saja, karena dia berani menyinggung Huang Si Sun, dia pasti akan mati. Karena status Huang Si Sun, dia tidak akan melakukannya sendiri. Namun, ada banyak orang jenius di grid desolate mansion, terutama murid utama saat ini, yang dikatakan sebagai orang yang luar biasa. Ia dikenal sebagai Huang 13 yang kedua. Jika dia bergerak, Lin Woody tidak akan bisa bertahan hidup. Semua orang berdiskusi dengan bersemangat sambil terus memperhatikan Lin Suan. Namun, Lin Suan mendengus dingin dan tidak takut sama sekali. Murid utama dari grid desolate mansion, dia masih terlalu berpengalaman untuk membunuhnya. Tidak peduli jenius atau apapun jenis kejeniusan Anda, jika Anda berani bergerak melawannya, dia pasti akan mengirim Anda ke Yellow Springs. Dia bahkan bersumpah bahwa selama dia memiliki kesempatan memasuki wilayah Saint Kecil, dia secara pribadi akan membunuh Huang 13. Selanjutnya orang-orang Istana Iblis naik untuk menenangkan mereka dan mulai mengubah suasana. Penyihir itu bahkan menyarankan agar mereka berkeliling Istana Iblis untuk melihat-lihat. Adegan ini mengejutkan banyak orang. Semua orang menganggupkan kepala tanda setuju. Istana Iblis adalah istana misterius yang telah diwariskan sejak zaman kuno. Bahkan jika mereka tidak bisa masuk, itu sudah merupakan kesempatan bagus untuk melihatnya dari luar. Semua orang duduk di atas burung gagak Iblis hitam dan terbang menuju Istana Iblis. Tak lama kemudian, mereka melihat Istana Misterius itu melayang di antara langit dan bumi lagi. Aura yang luas membuat mereka sangat tercengang. Kali ini mereka sangat dekat dengan Istana dan dapat berdiri di sudut tembok Istana. Oleh karena itu, mereka dapat melihat jejak waktu di dinding Istana. Misalnya, ada berbagai bayangan telapak tangan dan bekas pedang. Itu sangat mengerikan. Itu semua adalah sisa-sisa pertempuran besar para orang suci agung di masa lalu. Kau bisa mencoba menyentuhnya di luar. Istana Iblis akan memberimu hak istimewa khusus. Kata penyihir itu sambil tersenyum. Mendengar hal itu, orang-orang semakin terkejut. Akhirnya, seseorang mengulurkan tangan dan menyentuh dinding Istana yang berwarna hitam. Seseorang tidak sabar dan mulai mencoba. Benar saja, ada rune pada dinding Istana yang menyelimuti tangan orang tersebut. Semua orang terkejut. Sungguh aura yang misterius. Sepertinya saya merasakan kehendak Dao Agung yang berbeda. Hebat, mungkin bisa meningkatkan hukum Dao Besarku. Orang-orang ini terkejut dan mencoba satu demi satu. Pada saat yang sama, keempat pelindung itu telah memasuki Istana Iblis. Mereka menjaga sebuah patung kuno. Patung itu sepenuhnya terbuat dari kristal ilahi. Patung itu memancarkan rahasia ilahi yang tak tertandingi. Sang penyihir telah memerintahkan orang-orang untuk mulai bereksperimen, tetapi sejauh ini, tidak ada yang memenuhi persyaratan. Berdengung. Tepat saat dia selesai berbicara, sebuah cahaya tiba-tiba muncul di mata patung kristal ilahi. Meskipun tidak terlalu terang, cahaya itu sangat aneh. Melihat kejadian ini, keempat pengawal itu terkejut. Siapa yang mencoba hal itu di luar? Tak lama kemudian, berita pun datang. Itu adalah kejeniusan kota seribu iblis. Itu adalah buaya jenis gelap. Ingat identitasnya dan tunggu keputusan kami. Keempat pelindung telah mengirimkan berita. Tidak lama kemudian, cahaya di mata patung kristal ilahi itu kembali bersinar lebih terang. Jauh lebih terang dari sebelumnya. Jika sebelumnya seperti kunang-kunang, sekarang seperti lampu. Siapa dia? Seorang tetua bertanya dengan tergesa-gesa. Berita itu datang. Itu adalah jin potian dari klan gagak emas. Jin potian ini benar-benar luar biasa. Dia benar-benar bisa merangsangnya sampai sejauh ini. Dia benar-benar memenuhi persyaratan. Salah satu pelindung mengangguk, yang satu lagi juga mengangguk. Namun, salah satu pelindung berkata, sebenarnya, akan lebih baik jika kita bisa mendapatkan huang sisan. Huh, sayang sekali. Kalau 500 tahun yang lalu, kita bisa mencobanya. Tapi sekarang, huang sisan terlalu kuat. Terlebih lagi, dia memiliki desolate sky halber. Kita mungkin tidak dapat menaklukkannya dalam sekejap. Jika dia meminta bantuan dari grid desolate mansion, maka masalahnya akan terbongkar. Jadi, kita harus memilih seseorang di bawah alam minor saint. Kemudian, beberapa jenius lainnya melancarkan gerakan mereka. Semuanya menyebabkan perubahan pada patung itu. Beberapa mata patung itu seperti kunang-kunang, sementara yang lain seperti lampu. Misalnya, Jin Potian, putri dari Ras Bulan Baru, dan beberapa kebanggaan langit terkenal lainnya. Namun, keempat pelindung telah menunggu Lin Suan melakukan gerakannya. Di pavilion Lin Suan, si Bufan dan yang lainnya di kota langit air juga telah bergerak. Lin Suan juga penasaran. Dia juga meletakkan tangannya di dinding. Dia merasakan ada energi aneh mengalir ke dalam tubuhnya. Pada saat yang sama, tombak penghancur besar di tubuhnya mulai bergerak lagi. Ki iblis yang tak berujung membuat seluruh lengannya menjadi hitam pekat. Ledakan. Lin Suan tidak lagi memicu penglihatan langit dan bumi yang mengerikan. Namun, orang-orang di istana iblis sangat terkejut. Keempat pelindung itu benar-benar tercengang. Mereka langsung berdiri, tubuh mereka gemetar seperti zombie. 3825. Karena pada saat itu, patung itu berubah lagi. Pandangan sebelumnya seperti lampu yang terang, membuat mereka tergerak. Namun kini tatapannya bagai dua matahari yang menyinari sembilan langit. Jika bukan karena istana iblis yang misterius, cahaya itu akan menyebar. Bagaimana ini mungkin? Bukankah itu terlalu kuat? Keempat tetua itu tercengang. Adegan ini benar-benar di luar dugaan mereka. Bahkan suara tua terdengar dari patung itu. Suara itu sangat bersemangat dan bergetar. Siapa orang ini? Temukan dia untukku. Kita harus menangkapnya dengan segala cara. Ya, Patriark. Keempat pelindung itu berlutut di tanah. Jika ada orang lain yang melihat kejadian ini, mereka pasti akan ketakutan setengah mati. Keempat pelindung ini memiliki status yang sangat tinggi di istana iblis. Mereka adalah fosil hidup. Bahkan kepala istana-istana iblis pun harus bersikap hormat saat melihat keempat pelindung ini. Tetapi saat ini, keempat pelindung itu berlutut di tanah. Apa sebenarnya isi patung ini? Siapa yang baru saja mencobanya? Keempat pelindung itu berdiri dan bertanya dengan cemas. Berita di luar sudah tersebar. Itu adalah Lin Woody. Lin Woody. Itu memang dia. Mata keempat pelindung itu bersinar dengan cahaya yang tajam. Mereka juga mulai mengamati secara diam-diam. Mereka melihat bahwa lengan Lin Suan telah berubah menjadi hitam seluruhnya. Terlebih lagi, Ki Iblis itu membuat mereka sangat terharu. Mungkinkah orang ini juga dari klan iblis? Ying Ying mengatakan bahwa dia pernah menggunakan tombak hitam dan merekamnya dengan sebuah formasi. Pelindung lainnya, seorang wanita tua, membuka tangannya. Formasi itu berkedip, dan adegan pertempuran Lin Suan muncul. Di dalam, Lin Suan memang memegang tombak hitam. Tombak itu berwarna hitam pekat dan memancarkan aura iblis yang mengerikan. Setelah tiga pelindung lainnya melihatnya, mereka terkesiap. Mungkinkah ini artefak suci dao iblis yang legendaris? Tombak pemusnahan. Tidak mungkin salah. Dia sebenarnya memiliki tombak pemusnah. Mungkinkah dia adalah iblis besar? Memikirkan kemungkinan ini, keempat pelindung itu terkejut. Bagaimana mungkin mereka tidak tahu tentang Great Demons? Mereka adalah ras demon yang paling menakutkan dan misterius. Hanya ada sedikit orang di klan setan besar, dan setiap kali, salah satu dari mereka akan keluar dan menyapu keempat arah. Mungkinkah setan besar generasi ini adalah Lin Woody? Jika memang begitu, Lin Woody telah menyembunyikan kekuatannya dengan sangat baik. Hebat! Ada harapan bagi leluhur tua. Jika kita bisa mendapatkan penerus iblis agung ini, maka istana iblis kita akan bisa mendapatkan kembali kejayaan kita dari 10 ribu tahun yang lalu. Keempat pelindung itu sangat gembira, dan suara kuno itu sekali lagi terdengar dari patung di belakang mereka. Sungguh aura iblis yang murni. Aku harus mendapatkannya. Tidak peduli berapapun biayanya. Sudah waktunya bersiap untuk bertindak. Mereka harus membawanya pergi tanpa ada yang menyadarinya. Keempat pelindung sudah mulai mendiskusikan bagaimana mereka akan melakukan gerakan. Lin Woody terlalu mempesona, dan dia adalah murid utama generasi ketiga dari kota Ushuang. Di masa depan, dia mungkin akan menjadi Fuhongye kedua. Peerless City sangat mementingkan masalah ini, jadi kami tidak bisa bertindak terbuka. Jika tidak, Peerless City pasti akan melawan kita sampai mati. Terutama hari ini, saat Yesiwen membunuh klon Huang Shisan dengan cara yang begitu mendominasi. Jika kabar ini tersebar, Yesiwen akan semakin bersemangat. Dia seorang jenius, tetapi dia telah menyinggung banyak orang. Kota Dewa Petir, Kota Seribu Iblis, Klan Bulan Baru, Klan Gagak Emas, dan sekarang prefektur terpencil yang agung. Orang-orang ini pasti tidak akan membiarkan Lin Woody tumbuh begitu mulus. Apa maksudmu, para tetua menoleh? Mata sang pelindung berbinar dingin. Mari kita suruh orang lain melakukan pekerjaan kotor itu. Biarkan kota suci mengambil tindakan sementara kita diam-diam menangkap Lin Woody. Dengan begitu, bahkan jika Lin Woody menghilang pada akhirnya, tidak ada yang akan mengira itu adalah kita. Sekalipun Peerless City marah, mereka hanya akan bertarung dengan sedikit orang yang lahir. Beberapa tetua diam-diam membuat pengaturan di sini. Di luar, Lin Xuan masih tidak tahu bahwa dirinya telah menjadi sasaran. Pada saat ini, dia merasakan aura itu. Mungkin dia bisa menggunakannya untuk memahami hukum iblis. Namun, waktunya tidak cukup. Sang penyihir langsung membawa semua orang pergi. Alasannya adalah karena ini adalah tempat terpenting mereka, dan mereka tidak bisa tinggal terlalu lama. Semua orang menghela nafas, dan Lin Xuan menggelengkan kepalanya sedikit. Kemudian, dia pergi. Bagaimanapun, ini adalah wilayah mereka. Tak seorang pun berani bersikap lancang di sini. Kemudian, semua orang pergi. Bahkan keempat pelindung bersiap untuk bergerak ke sini. Namun, setelah memikirkannya, mereka menyerah. Kalau mereka berani bergerak ke sini, Peerless City pasti akan mencurigai mereka, jadi mereka hanya bisa membiarkan mereka pergi dengan aman. Setelah semua orang kembali, berita itu menyebar. Beberapa orang yang baru tiba bahkan lebih terkejut. Apa yang kau katakan? Lin Woody membunuh salah satu klon Huang Shishan. Mustahil. Apakah Huang Shishan merupakan seorang jenius yang tak tertandingi kekuatannya 500 tahun yang lalu? Dia seharusnya menjadi orang suci kecil sekarang. Selain itu, dia sangat menakutkan di antara para orang suci kecil. Iya, dia setenar Fu Hongye. Jika Anda mengatakan Fu Hongye yang melakukannya, saya akan mempercayainya. Tetapi bagaimana Lin Woody bisa melakukannya? Dia hanya seorang sein surga keempat. Dari mana dia mendapatkan kekuatan itu? Tak seorang pun mempercayainya. Namun, semakin banyak orang mengatakan bahwa mereka melihatnya dengan mata kepala sendiri. Hal ini membuat orang lain tidak punya pilihan selain mempercayainya. Lin Woody ini terlalu menantang surga. Sekarang, dia bisa membunuh klon Huang Shishan. Ini adalah Fu Hongye yang kedua. Jika dia sudah dewasa, siapakah yang dapat melawannya? Sekte-sekte utama di kota suci merasakan tekanan. Tidak ada cara lain. Fu Hongye dan Huang Shishan adalah eksistensi yang tak tertandingi bahkan di antara para jenius papan atas. Saat itu, mereka begitu memukau di papan peringkat pilgrim. Bahkan sekarang, mereka berdua telah dikeluarkan dari papan peringkat pesiarah. Banyak tetua merasa bulu kuduk mereka berdiri. Tidak diragukan lagi bahwa orang-orang seperti itu akan menjadi raja suci di masa mendatang. Lin Xuan disebut sebagai Fu Hongye kedua. Orang bisa membayangkan betapa tingginya evaluasi itu. Namun, ada juga berita yang menyebutkan bahwa Lin Woody jelas bukan tandingan Huang Shishan. Ya, kakak laki-lakinya, Fu Hongye, lebih mungkin demikian. Kudengar Grand Baren Mansion telah mengirimkan berita bahwa murid utama mereka di generasi ini akan membuat gerakan yang kuat. Terlebih lagi, mereka akan memenggal kepala Lin Woody. Ini menjadi semakin menarik. Pertarungan antara Istana Pangeran Agung dan murid utama kota tak tertandingi. Aku tak sabar untuk itu. Mungkin seseorang ingin mengambil nyawa Lin Woody bahkan sebelum ia memasuki planet takdir surgawi. Lin Woody telah menyinggung banyak sekte besar. Lagipula, hilangnya 10 orang suci kecil saat itu ada hubungannya dengan dia. Bagaimana kota suci bersedia menerima ini? Seseorang mencibir. Apa yang sedang terjadi? Apakah mereka akan bergerak? Apakah Anda mendapatkan beberapa informasi orang dalam? Orang-orang itu berdiskusi dengan penuh semangat. Di sisi lain, Aqua Sky City juga gelisah. Apa yang harus kita lakukan? Sepertinya mereka akan menyerang kita. Sial, apakah orang-orang ini gila? Apakah mereka akan mengirimkan Little Shane? Apa yang harus kita lakukan? Wang Xiao Feng dan yang lainnya juga sangat gugup. 3.826 Lin Xuan juga mengerutkan kening. Setelah dia kembali, berita tentangnya menyebar. Itu tidak berarti apa-apa baginya karena ini bukan pertama kalinya ia membuat dunia berseru. Namun, berita yang keluar membuatnya menanggapinya dengan serius. Beberapa berita mengatakan bahwa beberapa kota suci akan bergandengan tangan untuk menangkapnya dan menanyakan keberadaan orang suci kecil yang hilang. Mereka adalah orang suci kecil. Bahkan di kota suci, mereka adalah kekuatan inti. Tidak mudah untuk menumbuhkannya. Sekarang setelah sepuluh di antaranya menghilang, kota-kota suci ini tidak dapat menahannya. Memang benar, ada kekuatan misterius di kota Dewa Petir, kota Iblis, dan klan gagak emas, yang mengatakan bahwa mereka ingin bergandengan tangan untuk menangkap Lin Xuan. Siapakah kekuatan ini? Orang luar tidak tahu. Sepuluh hari kemudian, penduduk istana Iblis kembali dengan senyuman di wajah mereka. Mereka telah meyakinkan orang-orang itu bahwa mereka akan bergandengan tangan untuk menangkap Lin Woody. Mendengar kata-kata itu, senyum muncul di wajah pelindung istana Iblis. Gadis Iblis merasa tidak percaya. Dia bertanya, Pelindung, apakah semudah itu untuk berhasil? Akankah orang-orang ini mempercayai kita? Ying Ying, kamu terlalu naif. Apakah kamu benar-benar berpikir mereka melakukan ini hanya untuk empat orang suci kecil? Mereka ingin mendapatkan rahasia Lin Woody. Iya, Lin Woody baru bergabung dengan Saint City selama beberapa tahun, tetapi dia sudah sangat kuat. Dia pasti memiliki kemampuan ilahi yang tak tertandingi yang tidak lebih lemah dari kitab suci kehancuran besar. Siapa yang tidak menginginkan warisan seperti itu? Memang, Lin Woody terlalu kuat. Dia bisa melawan langit. Membunuh orang yang tingkatannya empat alam lebih tinggi bukanlah suatu masalah baginya. Ini benar-benar warisan yang tak tertandingi. Oleh karena itu, para ahli di kota-kota suci semuanya memikirkan tentang warisan. Inilah alasan utama mengapa mereka mengambil tindakan. Adapun pertanyaan tentang empat orang suci kecil, itu hanyalah kebohongan yang dangkal. Lagi pula, mereka harus memiliki alasan yang sah untuk mengambil tindakan. Tapi jangan khawatir, Lin Woody akan menjadi milik kita pada akhirnya. Segala yang dia miliki dan rahasianya akan menjadi milik istana iblis kita. Orang-orang ini menampakkan senyum jahat. Pada hari ini, sebuah peristiwa besar terjadi di dunia bulan. Kota Dewa Petir, kota iblis, klan gagak emas, dan klan bulan baru bergandengan tangan, membentuk pasukan dan menyerang kediaman Lin Woody. Mereka mengunci kediaman Lin Woody. Peristiwa ini langsung menggemparkan seluruh dunia dan semua orang mengetahuinya. Cepat, pergi dan lihatlah. Sesuatu yang besar telah terjadi. Apakah kota suci ini benar-benar akan menyerang Lin Woody? Apakah mereka telah melancarkan perang suci? Mereka benar-benar tercengang. Menurut mereka, Lin Woody akan ditangkap dan dibunuh setelah mereka memasuki Celestial Fate. Tetapi dia tidak menyangka bahwa kota suci akan bergerak dua bulan sebelum bintang takdir surgawi terbuka. Kali ini, orang-orang di empat bulan berkumpul lagi. Mereka ingin melihat apa yang akan terjadi pada Lin Woody. Bagaimanapun, karakter seperti itu sungguh sangat memukau. Jika dia dewasa, dia akan seperti matahari di langit. Jika dia meninggal, seluruh Starfield akan mendesah. Lin Suan dan yang lainnya juga merasa gugup di rumah besar mereka, seolah-olah mereka tengah menghadapi musuh besar. Sial, mereka benar-benar melakukannya. Sui Tian Cheng, Si Bu Fan dan yang lainnya sangat terkejut. Naga merah meraung, ini sudah keterlaluan. Nak, ayo kita serang bersama dan bunuh mereka. Para iblis utara juga bangkit. Saudara Lin, kami akan melawanmu sampai akhir. Lin Suan mengerutkan kening. Tidak, sepertinya musuh telah mengirim beberapa orang suci kecil. Jelas mereka ingin membunuhnya. Dia tidak bisa kehilangan nyawanya tanpa alasan. Memang, para orang suci kecil terlalu kuat bagi mereka. Jika para orang suci kecil menyerang, mereka tidak akan mampu menghentikannya. Kecuali mereka bekerja sama dengan Black Mountain dan Grand Sage Tower untuk membunuh mereka. Namun terakhir kali, itu adalah langkah rahasia. Itu adalah kartu trufnya, dan dia tidak ingin mengungkapkannya. Terlebih lagi, ada pasukan lain selain Minor Science kali ini. Tidak mungkin mereka bisa menghentikan Minor Science, apalagi membunuh mereka. Hanya ada satu rencana yang tersisa, yaitu meminta bantuan dari Peerless City. Apakah mereka benar-benar mengira bahwa mereka tidak memiliki orang suci kecil di pihak mereka? Selanjutnya, Lin Suan mulai mengirim pesan ke kota Peerless, menjelaskan situasi di pihaknya. Kemudian, mereka mulai menunggu dengan sabar. Di luar rumah besar itu, ada pasukan yang sangat besar. Masing-masing dari mereka seperti Dewa Iblis, memancarkan aura yang tak tertandingi. Bahkan ada lebih banyak penonton di sekitar. Mereka berada seratus ribu mil jauhnya, dan mereka tidak berani mendekat. Begitu pertempuran pecah, mereka akan mundur lebih jauh lagi. Jarak ini tidak berarti apa-apa bagi mereka. Mereka dapat melihat dengan jelas apa yang terjadi di depan mereka. Di hadapan mereka, warga kota Dewa Petir, kota Iblis Segudang, klan Gagak Emas, dan klan Bulan Baru telah berkumpul bersama. Seorang jenius muda dari kota Dewa Petir melompat keluar dan mencibir. Lin Woody, keluarlah. Suaranya bagaikan guntur, menyebabkan kulit kepala semua orang mati rasa. Kejeniusan kota Dewa Petir terlalu keren. Akhir-akhir ini, mereka ditekan oleh Lin Woody sampai-sampai mereka tidak bisa bernafas. Lin Woody terlalu mempesona, dan mereka tidak bisa menahannya sama sekali. Mereka tidak menyangka bahwa mereka akhirnya akan mendapat kesempatan itu. Jadi bagaimana jika Lin Woody seorang jenius? Setelah hari ini, tidak akan ada Lin Woody di dunia ini. Lin Woody, apakah kamu tuli? Keluarlah dari sini. Si jenius kota Dewa Petir berteriak dengan gila, berusaha melampiaskan amarahnya. Di sisi lain, orang-orang klan Bulan Baru juga melompat keluar. Apa yang salah? Bukankah kau sangat kuat sebelumnya? Mengapa kau bertindak seperti pengecut sekarang? Lin Woody, keluarlah. Ceritakan apa yang terjadi di masa lalu, dan kami akan mengampuni nyawamu. Orang-orang di Myriad Dimensity juga keluar dan mencibir. Para ahli klan Golden Crow mendengus. Keluarlah dan berlututlah. Biarkan kami mengambil jiwamu, dan kami akan mengampuni nyawamu. Jika tidak, kami akan mengambil tindakan dan menghakimi Anda. Anda pasti akan mati. Di kejauhan, orang-orang itu merasakan kulit kepala mereka mati rasa. Meskipun Lin Woody kuat, dia tidak bisa melawan begitu banyak ahli Saint Realm. Selain itu, ada beberapa Saint Minor kali ini. Lin Woody ini tidak akan bisa melarikan diri kali ini. Namun, tidak peduli berapa banyak orang berteriak, tidak ada seorang pun yang keluar dari rumah besar itu. Hanya formasi yang menyelimuti semuanya. Tidak keluar. Apakah kau pikir kami tidak bisa berbuat apa-apa padamu jika kau tidak keluar? Jin Potian berjalan keluar dengan tatapan mata yang tajam. Sejujurnya, dia selalu menganggap dirinya jenius dan tidak peduli pada siapapun. Namun, pengalaman di Istana Iblis dua hari lalu telah memberinya pukulan besar. Menghadapi inkarnasi Huang Shisan, dia tidak berani melawan. Namun, semut di matanya, Lin Xuan, membunuh inkarnasi Huang Shisan dengan cara yang mendominasi. Sebagai perbandingan, dia benar-benar kalah dibandingkan Huang Shisan. Dia tidak bisa menerimanya sama sekali. Hari ini, dia datang ke sini untuk melampiaskan amarahnya. Dia mendengus dingin dan melambaikan tangannya. Api yang mengerikan menyapu dan menyelimuti formasi itu dalam sekejap. 3817 Pada saat yang sama, sebuah retakan besar muncul di rumah besar di bawahnya. Mengapa kamu tidak berani keluar? Jin Potian mencibir. Bukankah kau sangat kuat? Keluarlah dan lawan aku jika kau punya nyali. Dia terus berteriak. Saya melihat Anda menggunakan cara yang tercelah untuk membunuh inkarnasi Huang Shisan. Saat ini, dia benar-benar ingin memfitnah Lin Xuan. Dia juga ingin menyangkal prestasi pertempuran Lin Xuan. Dengan cara itu, dia akan bisa tenang. Kalau tidak, bukankah itu berarti dia lebih rendah dari Lin Xuan? Lin Woody. Dia bahkan tidak punya keberanian untuk menghadapi kita. Orang seperti itu tidak punya masa depan. Orang-orang dari klan Bulan Baru juga keluar. Yang lain mencibir. Beberapa dari mereka menyerang terus-menerus. Ingin menangkap Lin Xuan dengan paksa. Pada saat yang sama, semua orang menyaksikan pertempuran itu. Ada beberapa sosok menakutkan di kejauhan. Salah satunya adalah putri dari klan Bulan Baru. Gao Yue. Pembantu kecil di sampingnya mengerutkan kening. Orang ini tidak akan mampu bertahan hidup. Pangeran pertama benar-benar gegabuh. Dia benar-benar berani ikut campur. Mata Gao Yue berkilat dingin. Dia bertanya, Di mana orang-orang kita? Apakah mereka melakukan sesuatu? Pelayan kecil itu berkata, Sesuai perintah Anda, kami telah memperingatkan orang-orang kami, tetapi tidak seorang pun melakukan apapun. Namun, sebagian besar dari mereka hanya menonton. Benar saja, ada beberapa orang di belakang Gao Yue. Mereka juga dari klan Bulan Baru, tetapi mereka tidak menyerang Lin Xuan. Karena Gao Yue tidak mengizinkannya. Yang menyerang adalah pangeran pertama klan Bulan Baru dan rakyatnya. Pangeran pertama adalah orang yang membunuh Gao Yue. Namun, rencananya digagalkan oleh Lin Xuan. Oleh karena itu, pangeran pertama membenci Lin Xuan. Sekarang ada kesempatan untuk membunuh Lin Xuan, pangeran pertama tidak ragu untuk menyerang. Di belakang Gao Yue, seorang tetua mengerutkan kening. Putri, apakah menurutmu anak ini benar-benar baik? Ini adalah situasi di mana kematian adalah sesuatu yang pasti. Saya tidak tahu apakah dia bisa selamat, tetapi saya tahu bahwa anak ini sangat aneh. Lagipula, dia pernah menyelamatkanku sebelumnya. Kami juga berjanji padanya bahwa kami tidak akan menyerangnya lagi. Oleh karena itu, entah dia hidup atau mati, kita harus menepati janji kita. Orang-orang dari kota suci sekitar menyerang rumah besar di bawah dengan panik. Mereka tidak membunuhnya dalam satu pukulan, tetapi terus menyerang. Sepertinya mereka ingin menciptakan ketegangan dan memaksa orang di dalam untuk keluar. Itu seperti kucing yang bermain dengan tikus. Mereka ingin mempermainkan satu sama lain sampai mati. Suara gemuruh terdengar dari rumah besar itu saat aura mengerikan memenuhi udara. Wajah orang-orang dari kota tanpa tanding berubah menjadi jelek. Kakak senior tertua, mari kita bertarung melawan mereka. Bahkan kakak senior Lin harus membunuh dan melawan mereka sampai mati. Orang-orang ini menggertakkan gigi mereka. Pihak lain terlalu hina. Jelas mereka tidak menaruh perhatian pada kota Ushuang. Di Water Sky City, Si Bufan, Wang Xiaofeng, dan yang lainnya juga melihat ke arah Lin Suan. Kakak senior Lin, selama Anda memberi perintah, kami akan melakukan yang terbaik. Iblis utara dan naga merah sudah tidak tahan lagi. Nak, tunjukkan pada mereka apa kemampuanmu. Lin Suan mengerutkan kening. Ekspresinya sangat serius. Orang-orang ini bahkan tidak berani bernapas dengan keras di depannya. Mereka ditekan olehnya sampai-sampai mereka bahkan tidak bisa mengangkat kepala. Namun sekarang, mereka berani bersikap sombong di depannya. Apa maksudnya ini? Ini berarti pihak lain sangat percaya diri. Mereka mencoba memprovokasi dia. Jangan keluar dulu. Tunggu di sini sampai orang-orang dari Saint City tiba. Rufian Dragon, kau juga harus menyiapkan lebih banyak formasi. Mendengar hal ini, orang-orang dari kota Air Langit berkata bahwa mereka akan membiarkan orang-orang ini terus bersikap sombong. Naga Pelangi kegelapan juga marah. Benar? Nak, aku tidak bisa membiarkan ini begitu saja. Tentu saja saya tidak akan membiarkan mereka terus bersikap sombong. Namun, orang-orang ini ada di sini untukku. Aku tidak bisa menyeretmu ke dalam bahaya. Tunggu di sini. Aku akan keluar dan menemui mereka. Tapi kakak senior Lin, orang-orang itu masih ingin mengatakan sesuatu. Lin Suan menoleh dan berkata, Baiklah, karena aku adalah murid utama dan kamu bersedia mendengarkanku. Kamu harus mendengarkan perintahku sekarang. Tetaplah di rumah besar. Jangan khawatir. Mereka tidak bisa membunuhku. Selain itu, orang-orang dari kota Wushuang akan segera tiba. Saat waktunya tiba, kita akan melakukan serangan balik. Berdengung. Lin Suan berjalan keluar. Apa yang harus kita lakukan? Guili dan orang-orang dari Water Sky City saling memandang. Bei Yao berkata, kalian harus mendengarkan saudara Lin. Karena dia berkata begitu, dia seharusnya percaya diri. Ruzilong, cepatlah dan siapkan formasi. Kita bisa menunggu. Namun, saat waktunya menyerang, kita tidak bisa gegabuh. Di luar, keributan terus berlanjut. Yang paling sombong adalah orang-orang dari kota Dewa Petir. Si jenius mereka lecong dan si jenius teratas leikian telah tewas di tangan pihak lain. Hal ini membuat mereka begitu marah hingga paru-paru mereka hampir meledak. Sekarang, tentu saja mereka ingin membalas dendam. Seorang jenius dari kota Dewa Petir berdiri di kehampaan bagaikan Dewa Petir, menatap ke arah rumah besar di bawahnya. Dia mencibir, Apa Lin Woody? Kamu masih tidak berani keluar. Sungguh mengecewakan. Apa yang terjadi dengan sikap aroganmu di masa lalu? Bukankah kamu sangat arogan dan menghancurkan teman-temanmu? Sekarang kita sudah di sini, kamu tidak berani keluar. Kota Dewa Petir terlalu sombong. Orang-orang di kejauhan berbisik-bisik. Ada yang berkata, Aku kenal orang itu. Julukannya Pedang Petir. Kemampuan pedangnya luar biasa, dengan aura yang sangat ganas. Dia juga seorang jenius lapisan surgawi kelima. Lin Woody tidak bisa keluar. Apakah dia tidak melihat ada begitu banyak ahli di sekitar? Bahkan ada orang suci kecil. Kalau dia berani keluar, dia pasti mati. Semua orang berdiskusi. Namun, mereka tidak tahu bahwa Lin Xuan sudah keluar dan bersembunyi di kehampaan. Pada saat ini, Lin Xuan menata pedang petir, matanya memancarkan niat membunuh yang dingin dan menggigit. Dia pernah melihat orang ini sebelumnya. Ketika dia berada di daerah tertutup setan langit, Lin Xuan telah memprovokasi dia dan inkarnasi 13 Desolate. Dia tidak menyangka kalau Lin Xuan tidak berani bergerak sekarang. Pedang petir masih belum tahu kalau Lin Xuan telah datang dan menyusulnya. Pada saat ini, dia memiliki senyum dingin dan arogan di wajahnya. Lin Woody, tidak apa-apa jika kamu tidak keluar. Kamu pasti punya saudara dan teman, kan? Kamu pasti punya kakak dan adik senior. Ketika orang-orang itu datang ke dunia ini, aku akan memenggal kepala mereka satu persatu. Pada saat itu, aku akan melihat apakah kamu berani keluar atau tidak. Semua orang ini mati karenamu. Berbicara tentang ini, tubuhnya memancarkan niat membunuh yang ganas. Ketika yang lain mendengar ini, kulit kepala mereka menjadi mati rasa. Ini terlalu kejam. Dia akan membunuh mereka semua. Mata Lin Xuan juga memancarkan niat membunuh yang dingin dan menggigit. Orang ini telah menyentuh sisik terbaliknya. Karena itu, dia tidak menahan diri lagi. Dia siap menyerang. Dengan hentakan kakinya, dia langsung berubah menjadi aliran cahaya dan melesat maju, memancarkan cahaya yang tak tertandingi. Dalam sekejap, dia tiba di depan pedang petir. Pedang petir tadi masih mencibir, tetapi ketika melihat sosok di depannya, warnanya kemasan bagaikan dewa perang. Dia ketakutan setengah mati. Lin Woody, beraninya kamu keluar. Dia begitu takut sampai mengompol. 3.828 Alasan mengapa dia berani berdiri di sini adalah karena dia bertaruh bahwa Lin Woody tidak akan berani keluar. Dengan begitu banyak orang suci kecil di sini, Lin Woody pasti akan mati jika dia keluar. Namun, dia tidak menyangka Lin Woody berani keluar dan menyerangnya. Berlari. Meskipun pedang petir sebelumnya sombong, sekarang dia bahkan tidak punya keberanian untuk melawan Lin Woody. Dia berbalik dan berubah menjadi cahaya pedang, mencoba melarikan diri. Bagaimana Lin Suan bisa membiarkannya lolos? Dia mengayunkan tinjunya, melepaskan aura yang tak tertandingi. Gelombang energi itu menghancurkan tubuh pedang petir menjadi berkeping-keping. Bahkan jiwanya dibakar oleh api ilahi sembilan matahari. Aduh! Dengan satu teriakan, pedang petir pun hancur. Kejadian yang tiba-tiba ini membuat semua orang tercengang. Orang-orang dari kota suci lainnya tercengang. Mereka yang menonton dari jauh juga tercengang. Siapa yang melakukannya? Mereka menoleh dan melihat ke atas. Saat berikutnya, terdengar seruan. Lin Woody, itu sebenarnya kamu. Ya ampun dia masih berani keluar. Tidak mungkin, bukankah dia terlalu kuat? Dia membunuh seorang jenius kota Dewa Petir di hadapan para ahli kota Dewa Petir. Semua orang menarik nafas dingin. Lin Suan menginjak mayat pedang petir dan mencibir. Kenapa? Bukankah kamu sangat sombong sebelumnya? Kamu ingin membunuhku dan teman-temanku? Mengapa anda tidak mencobanya? Saat dia berbicara, niat membunuh di tubuhnya tak tertandingi. Anak nakal sialan, kau mencari kematian. Orang-orang di kota Dewa Petir sudah gila. Seorang jenius lain dari pihak mereka telah jatuh, dan itu dilakukan oleh Lin Woody. Tiba-tiba, orang-orang itu menyerbu, memancarkan niat membunuh yang tak tertandingi. Petir yang mengerikan menyambar antara langit dan bumi. Itu adalah pemandangan kehancuran. Lin Suan meraung, mari kita lihat siapa yang berani bergerak. Orang-orang di kota Dewa Petir awalnya meremehkan. Mereka harus membunuh Lin Woody hari ini. Namun, tak lama kemudian, mereka menyadari ada yang tidak beres. Aura mengerikan tiba-tiba muncul dari rumah besar di bawah. Meskipun tidak kentara, aura itu membuat para minor sein bergidik. Tunggu, para orang suci kecil dari kota Dewa Petir melambaikan tangan mereka dan menghentikan kelompok itu. Para jenius itu tidak tahu apa yang sedang terjadi. Namun, ketika mereka melihat ke bawah ke rumah besar di bawah, mereka bisa merasakan bulu kuduk mereka berdiri. Tidak ada alasan untuk itu. Mereka hanya ketakutan. Sial, apa sebenarnya yang ada di rumah besar di bawah sana? Orang-orang di kota seribu iblis, suku gagak emas, dan kelan bulan baru juga tercengang. Di kejauhan, orang-orang itu juga tercengang. Orang-orang kota Dewa Petir tidak bergerak sama sekali. Mengapa mereka tiba-tiba menjadi sangat berhati-hati? Seorang ahli mendengus dingin. Tidak bisakah mereka merasakan bahwa kediaman Lin Suan berbeda? Ada aura yang sangat mengerikan yang terpancar darinya. Mungkinkah petarung terbaik kota Pirless telah tiba di sisi Lin Woody? Kemungkinan besar itulah yang terjadi. Kalau tidak, mengapa Lin Woody mengusirnya? Orang-orang di kota Dewa Petir kebingungan. Salah satu tetua menggertakkan giginya dan berkata, Mungkinkah para tetua kota tanpa tanding telah datang? Aura di bawah dilepaskan secara alami oleh Heisan. Lin Suan ingin memainkan strategi benteng kosong untuk mengulur waktu. Asalkan para ahli dari kota Wushuang tiba, dia akan bisa tenang. Sebelumnya, dia ingin menahan begitu banyak ahli sendirian. Tidak, kali ini hanya generasi muda yang datang. Kenapa? Kalian tidak ingin berkelahi? Ayolah. Aku akan mengatasinya sendiri. Jika aku mundur selangkah, aku bukanlah Lin Woody. Lin Suan melambaikan tangannya, tampak sangat mendominasi. Sial, ada jebakan. Para ahli di kota Dewa Petir mengerutkan kening. Tidak ada seorang pun yang tidak takut mati, bahkan Lin Woody. Pasti ada yang salah dengan tindakan pihak lain. Jika mereka bergerak, mereka akan memberi kesempatan kepada para ahli di Peerless City untuk bertindak. Kali ini, ahli yang datang sangat tidak biasa. Mungkin, dia adalah eksistensi yang sangat menakutkan di antara para orang suci kecil. Jika mereka benar-benar membiarkan keberadaan seperti itu beraksi, mereka akan mendapat masalah. Nak, apa kau pikir kami akan masuk ke perangkapmu hanya karena kau menginginkannya? Betapa bodohnya? Benar sekali, bagaimana kami bisa jatuh ke dalam perangkapmu? Orang-orang dari kota Dewa Petir dan kota seribu iblis mencibir. Oh, tidak akan mengambil tindakan. Lin Xuan juga tersenyum. Lalu mengapa kalian ada di sini? Bukankah kalian semua sangat sombong sebelumnya, memintaku untuk berlutut dan mengambilnya kembali? Sekarang saya sudah di sini, mengapa kalian tidak mengambil tindakan? Lin Xuan melihat sekeliling dan menatap orang-orang di kota seribu iblis. Karena kalian tidak mengambil tindakan, maka aku akan mengambil tindakan. Kau lah yang ingin membunuhku tadi. Setelah mengatakan itu, Lin Xuan berubah menjadi aliran cahaya dan bergegas keluar lagi. Itu terlalu tiba-tiba, tidak ada yang menyangka Lin Xuan akan memulai pembantaian lagi. Sialan, beraninya kau. Kali ini, penduduk kota seribu iblis berteriak, cepat dan ambil tindakan. Orang-orang itu menyerang dengan gila-gilaan. Namun, mereka menyadari sudah terlambat. Lin Xuan menghindari semua serangan dan mundur ke tempat asalnya. Di sisi kota seribu iblis, mata seorang sein iblis yang kuat terbuka lebar. Ah! Dia terbelah menjadi dua, dan jiwanya seketika padam. Mayat yang hancur itu jatuh ke tanah di bawahnya, menyebabkan dunia tenggelam dan berubah menjadi jurang raka. Satu lagi mati. Orang-orang ini gila. Mata orang-orang di kota seribu iblis langsung memerah. Sialan, bunuh dia. Dalam sekejap, dua orang menyerbu. Salah satu dari mereka membuka mulut dan menjulurkan lidah. Lidahnya sangat merah dan memiliki aura darah yang mengerikan. Itu sangat menakutkan. Itu seperti cahaya pedang antara langit dan bumi, menyebabkan orang-orang gemetar tanpa sadar. Itu adalah seekor kodok yang telah berkembang menjadi roh. Ia telah mencapai alam sage iblis Cakrawala kelima. Di sisi lain ada seekor anjing Tibetan Mastiff. Ia sangat menakutkan. Cakarnya yang mengerikan menutupi langit dan bumi, menyebabkan rambut orang-orang berdiri tegak. Lin Suan mencibir dan menyerang dengan kuat. Di tinjunya, ada cahaya pedang dingin yang menggigit saat dia menebas. Dengan satu serangan, serangan kedua orang itu hancur. Kemudian, tubuh kedua orang itu terkoyak oleh energi yang dahsyat itu. Bagaimana itu mungkin? Sebelum mereka berdua meninggal, mereka tidak percaya bahwa mereka berdua tidak dapat menghentikan pihak lain bahkan jika mereka bergabung. Tadi ada orang dari Ras Bulan Baru yang ingin membunuhku, kan? Setelah membunuh orang-orang di kota seribu iblis, Lin Suan tidak berhenti. Sebaliknya, dia menoleh dan menatap orang dari Klan Bulan Baru. Wanita dari Ras Bulan Baru itu berteriak ketakutan. Wajahnya pucat saat dia cepat-cepat mundur. Orang-orang dari Ras Bulan Baru juga bergegas datang dan melindungi wanita itu. Anak sialan, coba sentuh salah satunya. Kali ini, pihak lain tidak akan berani bergerak dengan semua perlindungan itu, kan? Lin Suan mencibir. Aku akan bertindak hari ini. Apa yang bisa kau lakukan padaku? Tiba-tiba, cahaya kemasan yang tak tertandingi keluar dari matanya. Ah! Wanita yang dilindungi banyak orang itu tiba-tiba memeluk kepalanya dan menjerit kesakitan sambil berguling-guling di udara. Detik berikutnya, tubuhnya menegang dan dia berhenti bernapas. Mati! Satu lagi elit yang mati. Bagaimana mungkin, dia bahkan tidak bergerak sedikitpun. Orang-orang dari klan bulan baru tercengang. Mereka telah lama berjaga-jaga terhadap Lin Woody, tetapi pihak lain tidak bergerak sama sekali. Seolah-olah dia telah membunuh elit level 5 di pihak mereka hanya dengan sekali pandang. Apakah tatapan bisa membunuh? 3829 Sialan, itu teknik mata. Teknik matanya sungguh hebat. Seorang tetua berteriak. Yang lainnya gempar, menatap Lin Suan dengan ketakutan yang tak tertandingi. Orang ini sungguh luar biasa, fisiknya luar biasa kuat, ilmu pedangnya mengerikan, dan kini sekadar keluhan pun dapat menghancurkan segalanya. Ini hanyalah Raja Iblis yang menyapu segalanya. Cepat lindungi dia. Orang-orang di pihak suku gagak emas juga bergerak cepat, melindungi orang yang memprovokasi mereka sebelumnya. Pada saat yang sama, di tubuh mereka, api kemasan melonjak ke langit, membentuk matahari yang tergantung di atas kepala mereka, melindungi jiwa orang tersebut juga. Kali ini, mari kita lihat apa yang dapat Anda lakukan. Dengan lapisan perlindungan, Lin Woody tidak bisa mendekat sama sekali. Selain itu, jiwanya juga terlindungi. Bahkan jika dia menggunakan teknik mata, mungkin kali ini tidak akan berpengaruh. Semua orang mengira Lin Woody tidak akan bergerak lagi. Melihat penampilan pihak lain yang seolah-olah sedang menghadapi musuh besar, Lin Xuan tersenyum. Ini adalah modalmu untuk bersikap sombong. Menghadapiku sendirian, kau sangat pengecut. Kamu juga berani bersikap sombong di hadapanku. Apakah kau pikir aku tidak bisa membunuhnya jika kau melindunginya? Jika aku ingin membunuh seseorang, bahkan surga tidak dapat menghentikanku. Lin Xuan mencibir. Kali ini, dia tidak menggunakan teknik mata, tetapi menggunakan transposisi bintang. Kekuatan aneh diam-diam melonjak ke depan. Dengan bunyi dentang, seseorang di samping lelaki itu tiba-tiba menghunus sebilah pedang panjang dan menebasnya. Sambil menjerit memilukan, orang itu dipukul, darahnya langsung berubah menjadi merah. Berengsek. Pihak suku gagak emas panik, tidak mengetahui apa yang telah diperbuat orang suci itu. Kesempatan bagus. Lin Xuan mendengus dingin dan menggunakan transposisi bintang. Seketika, matahari gagak emas yang dipadatkan oleh orang-orang ini tiba-tiba turun. Itu menyelimuti pria itu. Ledakan. Dia menghancurkan kepalanya hingga berkeping-keping. Mayat tanpa kepala itu jatuh, jiwanya pun ikut terbakar menjadi abu dalam amukan api. Tidak. Berengsek. Bagaimana ini mungkin? Saya tidak percaya. Orang-orang di pihak suku gagak emas berlumuran darah. Wajah mereka penuh kengerian. Metode apa ini? Orang-orang di kejauhan juga gempar. Apakah dia menggunakan teknik mata? Tidak. Itu bukan teknik mata. Terutama saat bila panjang itu terhunus. Mengapa aku merasa ada mata-mata di dalam suku Golden Crow? Bagaimana jika dia membunuh rakyatnya sendiri? Orang-orang ini berdiskusi dengan penuh semangat, dengan ketakutan di wajah mereka. Kematian yang tidak dapat dijelaskan seperti ini membuat mereka sangat gelisah. Begitu Lin Xuan keluar, dia membunuh keempat orang kuat itu dengan cara yang mendominasi. Orang-orang yang pernah memprovokasi dia semuanya mati di tangannya. Kau mau terus bertarung denganku atau pergi saja? Matanya penuh dengan niat membunuh. Berengsek. Berengsek. Lei Shen Cheng dan orang-orang dari kota iblis menggertakkan gigi karena marah. Orang-orang dari klan gagak emas dan klan bulan baru tampak lebih ganas. Mereka menyerang dengan agresif, dan mereka seharusnya dapat menangkap pihak lain dengan mudah. Siapa yang mengira bahwa pihak lain tidak akan terluka sama sekali? Di sisi lain, mereka kehilangan empat orang ahli. Ini sungguh tak terbayangkan. Apa yang harus dilakukan? Orang-orang ini berkomunikasi satu sama lain melalui transmisi suara. Mereka berharap dapat segera menyerang. Jangan gegabuh. Aura rumah besar di bawah sana sangat aneh. Mungkin itu adalah seorang pendeta suci. Kalau memang ada orang seperti itu dan dia cari alasan untuk menyerang, tidak seorang pun di antara kita yang bisa keluar hidup-hidup. Tidak perlu terburu-buru. Kami sudah mengirim orang untuk menyelidiki. Kami akan segera tahu apakah ada ahlinya atau tidak. Kata orang dari kota iblis. Yang lain juga berdiskusi. Mereka menunggu dengan cemas. Tidak lama kemudian, mata orang-orang dari kota iblis tiba-tiba memancarkan cahaya dingin yang menusuk. Mereka sudah menyelidiki dengan jelas. Tidak ada ahli di bawah. Anak ini sengaja membingungkan. Bunuh dia. Orang-orang dari klan gagak emas dan klan bulan baru terkejut. Bagaimana kota iblis tahu? Tiba-tiba, orang-orang di kota dewa petir terkejut. Mungkinkah itu binatang buas itu? Mereka tahu bahwa orang-orang dari kota iblis semuanya berasal dari klan iblis. Banyak dari mereka memiliki kemampuan aneh. Misalnya, ada Void Divine Beast yang bisa bersembunyi di kehampaan dan menyelidiki segalanya. Mungkin Void Divine Beast itulah yang telah menemukan situasi di bawah. Memikirkan hal ini, mereka semua tertawa. Itu hebat. Lin Woody, pergilah ke neraka. Sengaja dibuat membingungkan, apakah anda pikir anda bisa diselamatkan seperti ini? Orang-orang ini meledak dengan niat membunuh yang tak tertandingi yang menyebar ke segala arah. Lin Xuan langsung diselimuti. Membunuh. Jin Potian meraung dan menyerbu. Dia sudah lama tidak tahan. Pihak lain benar-benar berani membunuh orang-orang dari klan gagak emas. Tak termaafkan. Lin Xuan mendengus dingin, dan kekuatan yang mendominasi melonjak dari tubuhnya seperti binatang buas yang tak tertandingi. Jin Potian menamparkan dengan kedua telapak tangannya, bertabrakan dengan kekuatan Lin Xuan. Detik berikutnya, dia terpental dan telapak tangannya terbelah. Bagaimana dia bisa begitu kuat? Golden Heaven Cruising Sword tercengang. Dia sangat percaya diri dengan tubuhnya sendiri. Kekuatan tubuh dan api klan gagak emas cukup untuk membakar segalanya, tetapi sekarang, dia dilukai oleh pihak lain. Jin Potian terlebih lagi, yang lebih membuatnya takut adalah pihak lain masih akan menyerang. Lin Xuan berhasil menyerang dengan agresif. Dia ingin membunuh Jin Potian. Namun tak lama kemudian, ia berubah menjadi kunpeng dan menghindar dengan cepat. Untungnya, dia mengubah arahnya. Sebuah tangan emas besar terulur dan membakar kekosongan tempat dia awalnya berada. Orang suci kecil dari klan gagak emas. Berengsek. Pupil mata Lin Xuan mengerut. Tiba-tiba, ia merasakan hawa dingin menjalar di tulang punggungnya. Ia langsung memasuki Menara Grand Saga. Dengan bunyi dentang, Menara Grand Saga terlempar dan bergetar terus-menerus. Sembilan langit dan sepuluh darat tanruntuh. Lin Xuan ada di dalam. Wajahnya pucat, dan matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Itu adalah Sein kecil yang lain. Iya, itu adalah orang suci kecil dari kota Dewa Petir. Wajah orang suci kecil itu sangat dingin. Harta Dharma macam apa yang menghalangi serangannya? Dia menatap Menara antara langit dan bumi. Mereka semula mengira tidak akan mudah mengalahkan pihak lain jika mereka bekerja sama. Namun, pihak lain tiba-tiba mengubah arahnya dan menghindari serangan Golden Crow Clan Small Saint. Kemudian, dia bersembunyi di Menara dan memblokir serangan Thunder God Small Saint. Ini sungguh tidak dapat dipercaya. Seorang Saint kecil dapat membunuh semut level 4 hanya dengan sekali pandang. Bagaimana pihak lain dapat bertahan hidup sampai sekarang? Orang ini punya banyak rahasia dan harta karun. Dia harus mendapatkannya. Pada saat ini, para orang suci kecil menyerang dengan gila-gilaan, dengan api di dalam hati mereka. Pagoda Agung Bijak bergetar tak terkendali dan berguling jauh. Namun, tidak rusak sama sekali. Hal ini membuat yang lain semakin iri. Ini jelas merupakan harta karun Sein Ki terbaik. Cepatlah dan tangkap dia. Di bawah, di dalam rumah besar, orang-orang menunggu dengan gelisah. Tiba-tiba, pupil mata mereka mengecil. Oh tidak, orang-orang ini menyerang. Mungkinkah kita telah ketahuan? Ekspresi iblis utara dan yang lainnya berubah drastis. Naga merah itu menghantam, bunuh. Dia bergegas keluar, dan susunan yang dia pasang meledak. Pedang Ki yang mengerikan, cahaya pedang, api, dan segala jenis energi yang didapat melonjak seketika dan menelan orang suci kecil. Si orang suci kecil mencibir. Kau tidak bisa menyakitiku sama sekali. Tubuhnya bersinar dengan cahaya tak terbatas, dan hukumnya melonjak, menghancurkan semua energi. Lalu dia mengarahkan jarinya ke naga merah. 3.830 Bulu kuduk naga merah berdiri tegak. Ia mengayunkan ekornya dan menghindari serangan itu. Energi keras itu masih menyebabkan rasa sakit hebat di sekujur tubuhnya. Sialan, kalau aku menjadi orang suci kecil, aku akan memanggang kalian semua dan memakan kalian. Orang tua, kalau kau tidak bisa membunuhku, bunuh saja murid-muridmu dan cicit-cicitmu. Naga merah meraung dengan marah dan menyerang orang lain dari kota suci. Orang-orang itu juga panik mencoba membela diri. Untuk sesaat, teriakan memenuhi udara saat segala macam energi aneh meletus. Mundur. Orang-orang di kejauhan itu mundur dengan panik. Mereka tidak menyangka bahwa pertempuran besar akan terjadi dalam sekejap. Mereka mundur beberapa juta mil jauhnya. Kekosongan di depan mereka telah tenggelam sepenuhnya. Huh, beraninya segerombolan semut muda melawan kita. Orang suci kecil dari klan Jin Wu mencibir. Matanya bersinar dengan cahaya kemasan. Api yang mengerikan itu membuat Sui Tian Cheng dan yang lainnya mundur dengan panik. Mereka bukan tandingannya. Ilusi teknik ilahi muncul di tubuh iblis utara. Cabang-cabang pohon menyelimuti Sui Tian Cheng, Wang Xiao Feng, dan yang lainnya, menyembuhkan luka-luka mereka dan memberi mereka vitalitas yang kuat. Pada saat yang sama, dia dengan cepat menyampaikan suaranya. Tuan, apakah Anda tidak akan bergerak? Tidak perlu bagiku untuk bertindak. Orang-orang kota Usyuang ada di sini. Gunung hitam berubah menjadi aliran cahaya dan menghilang di antara langit dan bumi. Setan utara tertegun sejenak, lalu wajahnya dipenuhi kegembiraan. Pada saat berikutnya, kekosongan itu hancur. Formasi yang tak terhitung jumlahnya membentuk gerbang spasial, dan beberapa sosok bergegas keluar darinya. Beraninya kau menyerang kota Usyuangku. Kamu sudah bertindak terlalu jauh. Membunuh. Setelah beberapa figur itu turun, mereka menjadi sangat marah. Mereka menyerang dengan gila-gilaan dan menghalangi para Little Sain. Mereka adalah tetua kita. Para ahli ada di sini. Di kota Waterski, Sibufan, Gosli, dan yang lainnya berseru. Hebat sekali. Little Sain tidak lagi menjadi ancaman. Bunuh mereka. Orang-orang ini bergegas maju. Naga Merah mengendalikan semua jenis formasi untuk membantu orang-orang ini dalam pertempuran. Pada saat yang sama, dia juga menyerbu ke arah seorang ahli alam Dewa Petir dan membunuh ke segala arah. Kemampuan ilahi klan Naga sangat kuat. Itu mencabik-cabik tubuh seseorang dalam sekejap. Organ dalam orang itu hancur, dan separuh tubuhnya ditelan oleh Naga Merah. Ular merangkak, pergilah ke neraka. Di pihak kota Iblis, seekor binatang Iblis menyerbu dan menghantam Naga Merah dengan kekuatan dahsyat, membuat Naga Merah itu terpental. Namun, dia kembali dengan sikap yang lebih kuat. Kamu ularnya, ayah ini ingin kau berlutut. Dia meraung, dan kekuatan mengerikan melonjak keluar. Pupil mata binatang Iblis itu mengecil. Kekuatan macam apa ini? Mengapa jiwanya gemetar? Ini buruk. Garis keturunan orang ini jauh lebih kuat darinya. Dia berbalik dan melarikan diri. Naga suci merah tua menyemburkan api naga dan membakarnya menjadi abu. Guili, Zizhui Tian Cheng, dan yang lainnya juga ikut bertempur. Namun, karena mereka baru saja bergabung dengan kota suci, mereka tidak mampu bersaing dengan para jenius berpengalaman dari kota suci lainnya. Untuk sesaat mereka juga menerima serangan dan serangan balik. Untungnya, formasi yang dibentuk oleh Naga Merah sangat mendalam dan dapat membantu mereka. Kali ini, Peerless City juga telah mengirim beberapa pengikut generasi kedua untuk memimpin mereka dalam pembunuhan massal. Lin Xuan bahkan lebih kuat. Tanpa ancaman dari seorang saint kecil, ia meninggalkan Menara Saga Agung dan mulai menjarah targetnya. Berdengung. Dia datang di hadapan orang yang paling dekat dengannya. Orang itu ketakutan. Jangan, jangan bunuh aku. Aku di sini bukan untuk mengincarmu. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, dia ditampar ke dalam kabut berdarah. Ini adalah seorang jenius dari klan Bulan Baru, yang langsung dibunuh oleh Lin Xuan. Lin Xuan mengeluarkan pedang tak tertandingi dan tombak penghancur besar. Dengan ayunan pedangnya, dia membelah ahli kota iblis segudang menjadi dua. Dengan ayunan berikutnya, dia mengirim seorang jenius dari klan Gagak Emas Melayang. Kejeniusan itu hancur berkeping-keping. Suara menyedihkan itu membuat kulit kepala seseorang berdenyut. Ribuan mil jauhnya, semua orang ketakutan. Mereka tidak berani pergi. Namun, mereka masih dapat melihat situasi di depan mereka melalui formasi tersebut. Apakah pertarungan besar sudah dimulai? Para ahli dari kota tanpa tanding telah tiba. Para orang suci kecil dihentikan. Lin Wu dihendak memulai pembantaian. Mereka tercengang. Awalnya, itu adalah pengepungan terhadap Lin Xuan. Namun, sekarang tidak seperti itu lagi. Lin Xuan mungkin akan membunuh semua orang di kota suci. Benar saja, Lin Xuan bagaikan dewa iblis, berjalan di kehampaan. Kemanapun dia lewat, dia akan membunuh semua dewa dan buddha yang menghalangi jalannya. Tidak ada yang bisa menghalangi satu serangan pun darinya. Kekuatan roh pedang naga agung memenuhi seluruh tubuhnya, menyebabkan setiap gerakannya menjadi sangat kejam. Pada saat ini, hati Lin Xuan dipenuhi dengan niat membunuh. Bagaimana dia bisa menahannya? Berdengung. Tiba-tiba, terdengar suara keras. Wang Xiao Feng memuntahkan darah dan terlempar. Ada banyak embun beku di sekelilingnya. Namun, dua ahli dari klan gagak emas mulai menyerangnya. Dalam sekejap, dia jatuh ke dalam situasi yang sangat berbahaya. Membunuh. Lin Xuan merobek kehampaan dan datang ke sisi Wang Xiao Feng. Berdengung. Tombak penghancur besar dan pedang tak tertandingi terbang bersamaan, membelah dua ahli klan gagak emas. Jiwa pedang naga agung terus meraung, menyerang tubuh dan jiwa kedua ahli itu, dan langsung membunuh mereka. Terlalu kuat. Rambut semua orang berdiri tegak. Para orang suci kecil bahkan lebih gila lagi. Beraninya kau. Mereka semua ketakutan. Kekuatan pihak lain berada di luar dugaan mereka. Mereka menganggap orang-orang yang mereka bawa bukanlah tandingan pihak lainnya. Selain mereka, hanya murid-murid utama atau para jenius yang sangat menantang surga yang mampu melawan pihak lainnya. Sialan, aku akan membunuhmu. Jin Potian bergegas lagi. Dia berubah menjadi wujud aslinya, seekor gagak emas besar, dan menukik ke bawah. Cakar itu memancarkan cahaya metalik dingin yang sebanding dengan senjata ilahi. Ledakan. Lin Suan menyerang. Energi dahsyat meletus dan membuat Jin Potian melayang lagi. Salah satu cakar besarnya hancur, sedangkan yang lain terpotong. Jin Potian berteriak. Lin Suan tidak mengejarnya. Sebaliknya, dia pergi ke sisi klan bulan baru. Pedang ki menyapu, memotong beberapa dari mereka menjadi dua bagian. Pada saat yang sama, ia mengaktifkan teknik matanya, Blue Sea Holy Today. Cahaya yang mengerikan menyapu ke segala arah seperti gelombang pasang. Dalam sekejap, banyak sekali orang di langit berteriak dan jatuh dari langit. Satu orang, menyapu bersih ribuan pasukan, seolah dia tak terkalahkan. Dia memandang rendah semua orang. Di kejauhan, orang-orang itu benar-benar tercengang. Para tetua klan bulan baru dan pelayan kecil itu juga terkejut. Tidak mungkin, dia benar-benar bisa melakukannya. Si gadis kecil ketakutan. Para tetua juga mengerutkan kening. Sepertinya orang-orang di pihak pangeran pertama sedang dalam masalah. Namun, ada juga orang-orang yang tidak senang. Bagaimanapun juga, orang-orang itu adalah anggota klan mereka. Mereka adalah orang-orang klan bulan baru. Bagaimana mungkin mereka tega di bantai tanpa ampun saat ini? Putri, apakah kau ingin aku menyelamatkannya? Salah satu dari mereka bertanya. Gao Yue mendengus dingin. Apakah kau lupa siapa yang mengirim dunia manusia untuk membunuhku? Anda ingin menyelamatkannya? Gao Yue berbalik dan menatap pria paruh bayak itu. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Ya, aku tahu. Kulit kepala pria paruh bayak itu mati rasa dan dia mundur. Namun, tatapan Gao Yue tidak menjauh darinya. Tetua ke-16, aku selalu curiga bagaimana pangeran pertama bisa mengetahui keberadaanku dan mengendalikannya dengan begitu akurat. Sepertinya ada mata-mata di pihak kita. Tidakkah Anda berpikir begitu? Terima kasih.